Nenek Gloriosa ternyata mantan Bajak Laut Rocks yang melegenda sebuah kejutan kembali diungkap dalam capta 1096 dalam kisah flashback insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu. Gloriosa muda terlihat bersama rombongan Bajak Laut Rocks. Ternyata saat muda nenek Gloriosa cantik juga, bukan kaleng-kaleng. Gloriosa muda nampak berada di samping kanan 0G dan di depan Siki. Gloriosa muda dengan penampilan Bajak Laut Guja lengkap dengan ular yang menemani-nya. Memang salah satu ciri khas Bajak Laut Guja memiliki pendamping seekor ular yang bisa digunakan sebagai busur panah. Dalam capta 1096 hanya diperlihatkan anggota Bajak Laut Rocks yang saling berdebat argumentasi. Nenek Gloriosa muda tidak diperlihatkan memamerkan kekuatan dan kemampuan miliknya. Namun bila menjadi member Bajak Laut Rocks, tentu kekuatan Gloriosa tidak bisa dianggap remeh. Itu adalah kelompok Bajak Laut yang berisi karakter-karakter kuat. Gloriosa debut pertama dalam capta 514. Dia adalah mantan ratu Amazon Lily satu generasi sebelum Saki dan tiga generasi sebelum buah Hancock. Dahulu Gloriosa meninggalkan pulau Amazon Lily untuk menghindari penyakit cinta yang menyerangnya. Dia jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian dia menemukan buah Hancock muda dan kedua adiknya yang kabur dari perbudakan Tenryubito saat terjadi insiden Viser Tiger yang menyerang Marie Joa. Kemudian Gloriosa mengadopsi dan merawat buah Hancock dan kedua adik perempuannya. Setelah sekian waktu, Gloriosa, buah Hancock, dan kedua adiknya kembali ke Amazon Lily. Gloriosa mendapatkan pengampunan dari ratu Amazon Lily yang memimpin saat itu. Dan dia memilih tinggal di pinggiran desa. Nenek Gloriosa di Amazon Lily kadang seperti penasihat ratu buah Hancock. Walaupun kadang buah Hancock bersikap tidak semestinya kepada Gloriosa. Seperti memberi nasihat akan akibat bila buah Hancock menolak panggilan angkatan laut untuk ikut serta bergabung dalam pertempuran melawan Bajak Laut Jirohige di Marineford. Nenek Gloriosa juga menjelaskan tentang penyakit cinta yang menyerang ratu-ratu Bajak Laut Guja termasuk yang dialami buah Hancock. Sebuah perasaan jatuh cinta buah Hancock kepada Luffy yang saat itu diterbangkan ke pulau Amazon Lily oleh sisi bukai Bartolomeo Kuma. Nenek Gloriosa juga memiliki peran yang penting ketika menolong dan membantu Luffy selama berada di pulau Amazon Lily. Berkat Nenek Gloriosa yang sedang membaca koran, Luffy jadi mengetahui akan adanya eksekusi Podcast DS. Di sini lagi-lagi peran penting Nenek Gloriosa. Dia memberi tahu bahwa buah Hancock adalah salah satu sisi bukai. Dia juga yang memberi saran kepada Luffy untuk merayu buah Hancock agar mau menerima panggilan sisi bukai untuk berperang melawan Yonko Jirohige. Disitulah buah Hancock bisa mengambil kesempatan untuk membantu Luffy menyusup dan menyelamatkan SD Impel Don. Setelah peperangan di Marineford selesai, Nenek Gloriosa juga menemui relek yang sampai ke pulau Amazon Lily. Di pulau Rusukaina, pulau tak berpenghuni sebelah utara Amazon Lily, sebagai tempat berlatih Luffy, Nenek Gloriosa berada di sana bersama buah Hancock dan bacak laut kuca untuk mengantarkan Luffy ke medan pelatihan bersama relek. Nenek Gloriosa terakhir muncul di chapter 1059 setelah pulau Amazon Lily mendapatkan serangan dari bacak laut Kurohige dan dari pihak angkatan laut bersama pasifista Serapim. Nenek Gloriosa, buah Hancock, dan kedua adiknya, Relek serta Saki, nampak sedang menganalisis dan membahas ancaman yang baru saja terjadi. Kemudian, kejitan muncul dalam chapter 1096. Nenek Gloriosa muncul kembali sebagai salah satu member bacak laut roks di insiden God Valley. Tentu, waktu itu Nenek Gloriosa masih berusia muda ya, masih bening dan mempasona. Terima kasih telah menonton!